Panglima TNI Andika Perkaswa mengatakan pihaknya akan terbuka dan responsif menanggapi kasus cekcok ibunda anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dengan wanita yang mengaku anak jenderal pada pekan lalu. Andika Perkaswa tidak ingin ada citra TNI menutup-nutupi kasus yang mungkin melibatkan anggotanya. Ia memastikan akan mengawal kasus ini hingga benar-benar terbuka. Di kutip dari Tribunnews.com, Andika menegaskan hak tersebut dilakukan agar jangan sampai ada kesan seolah TNI tidak terbuka dan tidak kooperatif terkait hal tersebut. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan mengenai tujuan dan puspom TNI, Laksamana Muda TNI Nazali Lempoh mendatangi Polres Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 24 November 2021. Diketahui Nazali menyambangi Polres Bandara Soekarno-Hatta di tengah polemik cekcok antara anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dan seorang anggiat Pasaribu yang mengaku anak jenderal di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Pihak Arteria dan anggiat diketahui telah saling melapor di Polres Bandara Soekarno-Hatta. Andika mengatakan pihaknya tidak ingin menutupi diri terhadap tindakan yang mungkin dilakukan oleh anggota TNI. Untuk itu, kata Andika Nazali mendatangi Polres Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka memantau terkait hal tersebut. Kabar terbaru, anggiat yang sempat mengaku anak dari jenderal TNI Bintang 3 resmi mencabut laporannya terhadap Arteria dan ibunya di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Diketahui anggiat sempat mendatangi Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk memberikan klarifikasi soal cek cok dengan Arteria Dahlan yang terjadi pada Minggu 20 November 2021 kemarin. Kuasa hukum anggiat Pasaribu, Kelancopak-Bahan mengatakan perselisihan antara anggiat dan Arteria Dahlan merupakan masalah sepele dan tidak perlu dibesar-besarkan. Oleh karena itu, kliennya berinisiatif untuk mencabut laporan itu di kepolisian. Disinggung soal Arteria Dahlan yang tidak mencabut laporannya, Kelancopak-Bahan enggan berspekulasi. Menurutnya hal itu tidak perlu disinggung karena kliennya menginginkan masalah ini diselesaikan secara damai. Anggiat Pasaribu sebelumnya dijadwalkan akan diperiksa di Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 25 November 2021. Namun, pemeriksaan tersebut resmi dibatalkan karena anggiat telah mencabut laporan tersebut. Di sisi lain, Arteria juga mengaku siap berdamai dengan anak jenderal yang memaki dirinya dan ibundanya di Bandara Soekarno-Hatta beberapa hari lalu. Namun, Arteria ingin melihat itikat baik perempuan tersebut terlebih dahulu. Itikat baik itu adalah mencabut laporan dan meminta maaf secara terbuka di depan publik. Menurut Arteria, jangan sampai laporan masih berjalan, namun ada pihak yang mendorong berdamai. Dirinya menegaskan akan berdamai jika laporan tersebut dicabut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton!